Halo Sobat, jumpa lagi di channel youtube saya Roby Sunandi Di video kali ini saya akan buat video tentang minoksidil lagi ya Tentang pemakaian minoksidil dan di hari Jumat ini Saya akan memberitahu kepada teman-teman semua ya yang khususnya subscriber saya Ini saya baru pangkas ya, pendekkan pakai gunting ya Ini jenggot Bisa teman-teman lihat disini kelihatan bolong ya Jadi dia belum merata Tapi pas panjang kemarin dia kelihatan merata Tapi sebenarnya ini sudah tumbuh velos Ini sudah tumbuh velos makanya dia tampaknya seperti bolong Tapi nanti kalau dia sudah berubah menjadi terminal Nanti yang bolong ini akan hitam Teman-teman lihat Ini rencana akan saya tipiskan lagi nih Karena susah juga ngasih ini Ngoleeskan ini Dan saya tipiskan lagi Tipiskan lagi besok ya, sedikit Kita oles lagi supaya merata tumbuhnya Jadi bulu berewak teman-teman Kalau teman-teman ngasih olesnya merata Dia akan tumbuhnya banyak Terbuat pori-pori banyak ya Jadi dia tumbuhnya tidak jarang-jarang bulunya ya Semakin rapat, semakin banyak tumbuh bulu di area pipi Maka semakin bagus kelihatannya ya Semakin tebal, semakin hitam Apalagi dia kalau sudah terminal itu Kita buat tipis saja itu berewaknya sudah kelihatan Tapi kalau berewak teman-teman tumbuhnya jarang-jarang Itu mesti teman panjangkan dulu Ini ya, mesti teman panjangkan dulu Bulunya baru kelihatan cool ya Jadi kalau dia lebat Teman-teman tipiskan pun Dia tetap kelihatan Hitam sampai kesini Ya Dan di video kali ini Saya pun akan ngasih tips pada teman-teman Supaya Bulu velusnya terjaga Tidak rontok ya Oke sebelum lanjut teman-teman Silahkan subscribe dulu di channel youtube saya ini Agar videonya selalu update ya Tentang minoksidil dan lain-lain ya Oke bagi yang sudah subscribe channel saya Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua Semoga betah menonton video saya ya Oke Yang pertama-tama Yang harus teman-teman lakukan Agar velusnya terjaga Tidak rontok Itu yang teman-teman hidari lah ya Mencuci muka Teman-teman jangan menggunakan ini Sabun cuci wajah yang ada butiran-butirannya itu ya Itu soalnya itu kan Sepertinya agak kesat ya Seperti pasir Sebab saya sudah pernah coba dulu Pakai yang itu Memang Rontoknya sih tidak banyak Cuma pasti ada yang ke bawah Sedikit Satu helai dua helai Jadi saya sarankan Kalau cuci wajah Pilih Sabun cuci wajahnya yang tidak ada butiran itu ya Oke teman-teman Itu dia Agar supaya velusnya terjaga tumbuh Dengan subur Nanti itu velusnya itu Memanjang tuh teman-teman Sampai Dua senti Nih Dia memang belum kelihatan hitam Tapi dia sudah panjang ya Panjang Tapi ini sudah kuat Sudah mengakar Jadi itu dia tipsnya Supaya tidak Rontok Ya dan Kedua Untuk di makanan itu sangat penting sekali ya Itu Itu Cukup sangat membantu Membantu lah Tiba itu Sangat membantu Makanannya apa Seperti Pisang Teman-teman sering konsumsi pisang Dan Telur Ya telur Itu juga Berpengaruh untuk proses pertumbuhan Bulu teman-teman nih Khususnya di pipi Maupun di kumis Denggot ya Itu Pendanti biotin Jadi kalau teman-teman Mau pakai biotinnya Silahkan Saya tidak Tidak Melarang Malah itu Lebih bagus ya Lebih cepat prosesnya Tapi saya Saya sendiri Memang hanti Makan Buat obat Seperti itu ya Makanya saya pilih Tidak memakai Biotin Dan saya pun Rutin berolahraga juga Seperti Jogging Lari Dan Fitness Dan itu Yang buat teman-teman Olahraga pun Itu sudah Sudah Ini Bagus ya Sudah cukup membantu Untuk Mempertumbuhkan Ini Mempercepat Tumbuhnya Bulu-bulu Di Area pipi Teman-teman Maupun di Kumis Denggotnya ya Jadi bisa teman-teman Lihat nih Ini Kemarin Sudah pernah saya cukur Pendek ya Makanya Tidak terlalu lebat Padahal ini Sudah masuk Mau masuk 6 bulan Kalau tidak salah ya 5 bulan Masuk 6 bulan Makanya Tidak terlalu Panjang ya Soalnya Pas saya cukur rambut Kemarin ini Saya tipiskan semua Kalau tidak salah Dia Di Berapa cm 1 cm 2 cm Kalau tidak salah 1,5 cm Saya cukur Ini sudah tumbuh lagi Sekitar 1 bulan Sudah tumbuh lagi Tapi saya Mencukurnya Kemarin Memendekkan Ini Pakai ini Alat cukur Bukan pakai Itu ya Bukan pakai Silet Alat cukur Jadi dia sudah ada Takaran ukurannya Ini dia Tapi bagian depan Velus ini Belum berani Saya potong ya Velus ini Saya jadikan terminal dulu Baru nanti Saya cukur rata Nanti biar tumbuhnya Serentak lagi ya Sekarang ini tumbuhnya Tidak serentak Jadi ada yang panjang Ada yang pendek Oke Oke segitu saja Tips dari saya Untuk hari ini Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya minta terima kasih Pada teman-teman semua Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih